Palembang, Sumatera Selatan adalah kota dengan kebadatan penduduk yang cukup tinggi. Kota ini pun tak luput dari permasalahan urban, yakni sampah. Pemerintah kota Palembang melakukan berbagai cara untuk menangani masalah ini, salah satunya lewat program Gotong Royong. Namun tiga tahun berjalan, tujuan dari program ini masih jauh dari harapan. Gotong Royong menjadi program andalan wali kota Palembang, Harno Joyo. Program ini diharapkan tak hanya menangani masalah sampah, tapi juga menormalisasi fungsi sungai sebagai sumber air baku. Tiap akhir pekan, wali kota Palembang turun langsung memimpin pegawai pemerintah bersama warga membersihkan lingkungan, termasuk saluran air dan anak sungai. Komitmen program ini ditunjukkan lewat peraturan wali kota nomor 38 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Gotong Royong. Setiap pegawai diwajibkan ikut Gotong Royong di tempat tinggal masing-masing. Mereka yang mangkir akan dikenakan sanksi. Kita bersama-sama membersihkan, dan mungkin hari ini ikut membersihkan, besok dia akan ngotori. Itu harapan ini. Jadi gerakan Gotong Royong ini, dengan kondisi yang ada ini, kita harus roba perilaku masyarakat ini. Ternyata revolusi mental, seperti itu. Gotong Royong ala Pemkot Palembang membuahkan ragam penghargaan di bidang lingkungan hidup, termasuk raihan Piala Adipura untuk kesebelas kalinya pada 2017. Namun, bagaimana kabar berbagai lokasi yang pernah disinggahi sang wali kota? Ternyata sampah masih saja ditemui, berserakan di sudut jalan, memenuhi saluran air dan anak sungai. Padahal dalam perda terbaru pemerintah kota Palembang, warga yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan langsung didenda 250 ribu rupiah atau kurungan selama tiga hari. Contohnya kawasan rumah susun Kelurahan 24 Ilir ini. Tempat ini pernah jadi lokasi Gotong Royong pada April 2017 silang. Saat itu, ribuan kilogram sampah yang memenuhi saluran air berhasil diangkut petugas. Setelah satu setengah tahun berlalu, tak ada yang berubah. Saluran air sepanjang lebih dari 200 meter masih menjadi tempat pembuangan sampah warga sekitar. Dari ujung, dari alamin, nggak ada ke sini? Sekarang masih ngalir, nggak? Masih nggak ada, kalau hujan nggak ada? Karena sudah penuh mungkin nggak sampai lagi. Mampet? Mampet. Cuma memang kalau di sini, kalau Gotong Royong, warga itu memang jarang atau gimana? Ya, jarang memang. Keadaan demikian juga dijumpai di Sungai Tawar, yang merupakan anak Sungai Mosi. Sungai kecil ini melintasi kawasan pemukiman warga di beberapa kelurahan. Meski menurut warga, Gotong Royong kerap dilakukan, sampah dan limbah rumah tangga dari Hulu menumpuk di muara sungai. Kalau sampah-sampahnya, kita nggak tahu apa dari masuk dari sungai musik ke sini. Kalau banyak pasangkan, begitu nak balik, dia mandek. Mandek simpang. Persimpangan di perhubungan itu, mandeknya. Kalau nak nunggu, masuk dari sana. Masuk, keluar. Terus begitu nak keluar, mandek bandeknya, sampahnya. Kalau untuk Gotong Royong di sini, satu minggu sekali, tiap minggu pagi aktif. Padahal, Gotong Royong yang dilakukan jajaran Pemkot Palembang bukan hanya bersih-bersih lingkungan, apalagi sekedar ajang kumpul-kumpul. Tantangan utama Gotong Royong adalah mengubah perilaku masyarakat dari kebiasaan membuang sampah di sungai. Jadi sengaja masyarakat kita ini buat rumah, jendela pintunya di hadapan ke sungai. Sering itu kami tanya, setiap kesempatan. Masuk bapak ibu buat rumah di pinggir sungai jendelanya, karah sungai itu supaya apa? Supaya lemak bawang sampah. Kan begitu? Jadi kalau bayangkan, arti kan kalau ada seribu rumah di pinggir sungai, akan ada seribu kantong setiap hari sampah masuk. Nah, arti kan ini budaya yang salah. Karena rasanya dengan pola yang kita laksanakan kebersamaan. Kita ajak sama-sama untuk membersihkan supaya ini untuk meroboh perilaku. Nah, ini kan tidak mudah meroboh perilaku. Perlu waktu menurunkan. Menurut UALHI Sumatera Selatan, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai menjadi penyebab belum maksimalnya program Gotong Royong. Terlebih di kawasan kumuh, yang umumnya dihuni masyarakat berpendidikan rendah. Pendidikannya kepada masyarakat atau sosialisasinya terhadap penggunaan sampah itu sendiri. Terhadap masyarakat yang memang khususnya tinggal di daerah bantaran sungai. Nah, mereka mungkin sudah melakukan pola hidup yang terbiasa dengan membuang sampah ke bantaran sungai yang mereka miliki. Wali mengkaji bahwa sebenarnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai itu jauh dari TPS. Jadi, alasan mereka tidak membuang sampah ke sungai mereka karena tidak adanya tempat membuangkan sampah sementara. Pemerintah masih harus membangun kesadaran masyarakat bukan hanya terlibat Gotong Royong, tapi juga menjaga kebersihan lingkungan secara berkesinambungan. Bahkan bila perlu, memberi penghargaan khusus bagi kelompok masyarakat yang mampu menjaga lingkungannya dengan baik. Gotong Royong ini diefektifkan lagi membangun ketertarikannya kepada masyarakat. Bukan hanya pemerintah saja yang melakukan Gotong Royong, tapi bagaimana ketertarikan yang sudah dipupuk di masyarakat bisa terus dibangun. Jadi, dilakukan sosialisasi terlebih dahulu ke desa-desa atau pemukiman yang dekat bantaran sungai tersebut untuk bersama-sama menjaga. Terus dikasih sebuah word bahwa mereka telah menjaga pemukiman yang mereka masing-masing. Itu membuat masyarakat bangga dan ingin terus menjaga pemukiman mereka seperti itu. Ikhtiar pemerintah kota Palembang lewat Gotong Royong yang merupakan budaya bangsa tentu patut diapresiasi. Di tengah masyarakat perkotaan yang cenderung individual, budaya ini perlu dihidupkan kembali. Namun, bila terjebak pada formalitas, Gotong Royong hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang bersifat parsial. Perlu program strategis yang melibatkan berbagai aspek agar Gotong Royong diiringi kesadaran penuh warga untuk peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!